nah teman-teman hari ini hari ini hari apa ya harinya Tuhan harinya Tuhan oke harinya Tuhan ternyata hari ini juga hari spesial loh teman-teman gereja katolik memperingati hari raya Santa Santa siapa hari ini ada yang tau coba coba sebut Santa siapa hari ini Santo Joseph ada lagi yang mau jawab hari ini adalah perayaan wajib gereja katolik memperingati hari raya nggak tau kak ternyata saya juga baru tau tadi pagi karena saya tadi ikut misafagi bacaran oh ternyata hari ini adalah hari raya Santo Barnabas betul sekali karyan Santo Barnabas dan ketika saya mempersiapkan kotbah hari ini saya sudah persiapkan sebetulnya sebulan yang lalu maksudnya sebulan yang lalu lihat temanya tapi baru persiapkan sebelumnya berapa hari yang lalu karena ya saya juga banyak sibuknya sibuknya adalah belakangan ini saya sibuk sebulan terakhir jaga di rumah sakit bolak-balik rumah sakit karena kebetulan masih lagi dirawat sampai sekarang pun juga masih dirawat di rumah sakit jadi tadi baru pulang siang jaga jam 12 sampai rumah jam 1 ya siap-siap kemudian ikut imagode gitu ya jadi ternyata ada sebuah kesamaan dengan kotbah yang saya sudah persiapkan beberapa hari yang lalu ternyata hari ini juga membahas mengenai Santo Barnabas jadi kita akan membahas mengenai Santo Barnabas dan Paulus temanya ternyata cocok cerita mereka cocok sekali dengan materi dengan tema yang diminta untuk hari ini humility atau kerendah hatian jadi ceritanya ada yang sudah tahu belum ceritanya Santo Barnabas itu siapa? ada yang tahu? atau baru dengar Santo Barnabas? jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu saya ceritakan sedikit kisahnya jadi Barnabas adalah orang Yahudi dia adalah keturunan Lewi dan tinggal di Sipurus nama aslinya dia adalah Yusuf tetapi setelah dia bertobat itu para rasul menyebut dia dengan Barnabas Barnabas sendiri artinya adalah anak penghiburan jadi Barnabas itu bukan 12 rasul tetapi dipanggil sebagai rasul karena rasul adalah orang yang diutus secara khusus oleh Tuhan jadi seperti Paulus Paulus juga disebut rasul Paulus karena rasul Paulus itu diutus secara khusus oleh Tuhan untuk mengwartakan kabar Injil jadi ceritanya Barnabas itu bertobat kemudian menjadi seorang Kristen dan dia mengikuti pola hidup zaman gereja perdana yaitu dia menjual semua harta bendanya kemudian dibagikan kepada orang-orang dan dia bergabung dengan para rasul ke-12 rasul dia orang yang baik hati dan dia semangat untuk mengwartakan Injil kemudian Barnabas diutus ke Antioquia jadi kalau teman-teman dengar pernah dengar Antioquia adalah sebuah kota besar kota terbesar ketiga di Kerajaan Romawi jadi itu sebuah kota yang cukup besar dan di Antioquia lah itu para penghibut Kristus pertama kali disebut Kristen jadi umat disebut Kristen itu pertama kali di Antioquia jadi pewartaan Injil itu terjadi sangat luar biasa di kota Antioquia salah satunya adalah Barnabas ini banyak memegang peran penting kemudian Barnabas menyadari ternyata dia juga butuh bantuan karena berkembang pesat umat berkembang pesat dia juga butuh bantuan butuh teman supaya bisa memberikan pewartaan lebih baik lagi nah dia terpikir dengan seorang namanya Paulus jadi kita tadi mengenai si Barnabas kemudian ada satu lagi Paulus Paulus kalau teman-teman ingat adalah tadinya adalah seorang yang menganiaya Yesus menganiaya murid-murid Kristus dulu disebut Saulus Saulus dia lagi menuju kota Damsik kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus mendapat sinar terang ada suara dan suara Yesus yang mengatakan bahwa aku adalah Yesus yang kamu menganiaya kemudian Saulus menjadi buta kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Damsik dan bertemu dengan Ananias dan mengurapi Saulus supaya bisa melihat kembali setelah Saulus melihat kembali dia tetap mengwartakan kabar Injil yang tadinya pengen menganiaya murid Yesus tapi dia berubah menjadi mengwartakan Injil di Damsik nah orang-orang di Damsik juga ragu-ragu ketika mendengar kewartan Paulus ini orang benar gak sih mengwartakan Yesus sementara orang-orang taunya adalah Saulus atau Paulus datang ke Damsik untuk membunuh orang-orang mengikut Kristus kalau menganiaya membunuh dia cerita sudah pegang punya surat perintah untuk membunuh tapi kok ternyata berubah untuk mengwartakan firman Tuhan makanya orang-orang di Damsik atau pengikut-pengikut Kristus juga ragu-ragu benar gak sih Paulus sudah bertobat jangan-jangan ini cuma metode saja supaya dia bisa kenal pengikut Kristus kemudian dibunuh gitu kan nah salah satu orang yang percaya dengan Paulus adalah Barnabas ini Barnabas percaya dengan Paulus dan membawa Paulus kepada para rasul jadi Barnabas menjadi saksi bahwa ini Paulus itu betulnya sudah bertobat Paulus sudah bertobat dan dia sudah mengwartakan Kristus jadi Barnabas ini yang membawa Paulus kepada para rasul nah kemudian para rasul mendapatkan perintah dari roh kudus untuk memberkati kedua ini kedua orang ini yaitu Barnabas dan Paulus jadi Barnabas dan Paulus itu kemudian menjadi rekan perjalanan rekan bersama rekan sekerja jadi Paulus dan Barnabas sama-sama mewartakan pemberitaan injil yang paling besar di Antioquia kemudian menyebar ke daerah-daerah nah tadi akan mereka rukun-rukun aja ternyata teman-teman dalam perjalanannya konflik itu selalu ada jadi namanya konflik masalah itu pasti ada nah kita akan bahas bagaimana mereka menghadapi konflik tersebut kita lihat dari kisah para Rasul 15 ayat 35 sampai 41 kisah Rasul 15 ayat 35 sampai 41 ini teman-teman coba buka kitabnya sama-sama kita baca bersama atau kita baca gantian kalau yang sudah dapat boleh bergantian dengan saya kisah Rasul 15 ayat 30 35 sampai 41 perselisihan antara Paulus dan Barnabas ada yang sudah dapat dibuka 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 kitabnya saya tungguin Rasul 15 ayat 35 sampai 41 perselisihan perselisihan oke perselisihan antara Paulus dan Barnabas Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus dan Barnabas baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphylia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil menegukan jemaat-jemaat di situ demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah jadi kita bisa melihat yang tak diam mereka teman baik teman karib teman seperjalanan mereka malah ini dimana-mana tapi mereka juga menemui konflik konfliknya menurut kita mungkin sederhana cuma gara-gara si Barnabas pengen mengajak Yohanes Markus tapi Paulus tidak mau jadi ceritanya di Pamphilia mereka pernah melayani bersama dan si Yohanes Markus itu itu pergi dari pelayanan itu jadi cerita kayak kabur ya kabur minggat diem-diem jadi meninggalkan mereka sementara mereka tetap masih mengatakan firman Tuhan tapi Yohanes Markus tidak tahu pergi kemana nah si Barnabas ini pengen mengajak si Yohanes Markus jadi Yohanes atau kalau orang-orang zaman dulu namanya semua sama ya mirip-mirip gitu ya Yohanes Markus nah ini saya sebutnya Yohanes Markus orang tersebut yang tadi pelayanan bersama-sama dengan mereka di Pamphilia si Yohanes Markus ini kabur jadi meninggalkan pelayanan tersebut si Barnabas pengen mengajak lagi mengajak ikut kembali si mengajak kembali si Yohanes tapi Paulus menolak jadi menurut kita mungkin itu hal sederhana tapi bagi mereka itu menjadi konflik yang sangat berkepanjangan jadi gara-gara itu akhirnya mereka pisah jalan pisah jalan maksudnya si Paulus pergi ke tempat A si Barnabas ke tempat B jadi mereka mengajak temannya masing-masing dan kemudian berpisah gitu dan di Alkitab saya juga sempat cari kelanjutannya bagaimana apakah mereka akhirnya berbaikan kenapa enggak tidak diceritakan tapi pada di Alkitab diceritakan bahwa Paulus dan Barnabas masih tetap berhubungan baik dan mereka tetap melayani melayani umat Tuhan di tempatnya masing-masing gitu nah dari situ kita akan belajar beberapa hal teman-teman yaitu bagaimana kerendah hatian Barnabas yang tadinya adalah dia kan sudah membantu Paulus ya sudah membantu Paulus untuk mengenalkan si Paulus kepada para rasul sehingga si Paulus bisa diterima dan akhirnya dia bisa ikut melayani nah si Barnabas ini tidak mengungkit jasa yang sudah dia berikan jadi kalau kita sudah berpunyai kepada orang lain kita sudah membantu sebuah pelayanan itu tidak perlu kita mengungkit-ungkit kembali jasa kita atau pelayanan kita atau kita berpikir kan saya dulu gara-gara saya nih Imagode jadi maju misalnya atau gara-gara saya nih Ehrah sekarang jadi maju ya tidak begitu itu tidak boleh itu bukan bentuk kerendahan hati tapi kerendahan hati adalah ya kita simpan saja apa yang sudah pernah kita berikan ya tidak perlu diungkit-ingkit lagi jasa kita karena itu ada bentuk pelayanan kita kepada Tuhan dan kita bisa belajar bahwa Paulus dan Barnabas itu tetap setia dalam pelayanan sekalipun mereka punya perbedaan punya konflik mereka tidak meninggalkan pelayanan mereka tetap melayani Tuhan di tempatnya masing-masing nah kemudian kita juga bisa belajar namanya kita di komunitas seperti kita di Imagode di Imagode atau komunitas manapun pasti ada konflik konflik itu pasti ada kenapa? ya karena dalam komunitas itu kita sebetul dibentuk dibentuk di asah kepribadian kita kita belajar mengenal orang kita mengenal satu sama lain jadi kalau kita bisa lihat ada ada yang pernah mengatakan gini ya besi menajamkan besi orang menajamkan sesamanya itu ada di Amsal 27 ayat 17 jadi Amsal 7 ayat 17 berkata besi menajamkan besi orang menajamkan sesamanya maksudnya gini besi menajamkan besi jadi kalau besi ketemu dengan besi itu saling mengasah jadi bisa mempertajam jadi kalau misalnya pedang itu dari besi cara membuat ini gimana ya mereka saling menajamkan gitu sementara kalau kita manusia orang menajamkan sesamanya artinya dalam komunitas ini kita akan saling menemukan gesekan kita akan terus di asah di asah kepribadian kita bagaimana kita juga bisa belajar rendah hati kita belajar untuk menerima perbedaan setiap orang dan kita juga percaya bahwa setiap orang itu pasti punya kebaikan teman-teman jadi setiap orang itu pasti punya kebaikan ada hal baik di dalam dirinya dalam diri setiap orang jadi sekalipun kita pelayanan kadang-kadang ada perbedaan pendapat atau ada perbedaan konflik gitu ya kita harus sadari bahwa teman kita tersebut itu sebetulnya punya sifat baik punya karakter yang baik dalam setiap diri orang karena kita percaya Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan citranya sesuai dengan citra Tuhan artinya Tuhan itu yang penuh belas kasih dan setiap orang adalah punya niat baik pasti ada contohnya gini deh teman-teman kalau misalnya penjahat sejahat apapun itu pasti ada sifat baiknya minimal dia akan baik kepada anaknya kepada keluarganya betul? jadi gak ada itu orang yang betul-betul jahat sama saya itu tidak ada karena pada prinsipnya pertama kali Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya jadi setiap orang pasti punya niat baik gitu apalagi dalam pelayanan itu pada awalnya orang ikut pelayanan karena niat baik betul ya semua niat baik punya motivasi yang baik nah ngomongin motivasi itu juga penting teman-teman motivasi kita itu seperti apa untuk melayani jadi ada yang motivasinya benar untuk Tuhan karena sudah menerima berkat Tuhan ya oke saya mau memberikan juga berkat kepada orang lain tapi ada juga itu orang yang punya motivasi yang salah ya itu misalnya motivasi contohnya ya contoh motivasi yang salah melayani adalah oh saya pengen naik tanggung saya pengen melayani supaya saya pengen dilihat orang saya pengen tampil di depan orang supaya saya dilihat orang atau saya ingin melayani supaya saya dapat berkat penyembuhan nih wah kalau punya punya karunia penyembuhan itu hebat banget saya pengen dapat karunia penyembuhan nah kemudian dia melayani tapi supaya bisa menyembuhkan diri wah saya hebat padahal motivasi yang benar adalah ketika kita melayani itu benar-benar untuk Tuhan gitu kemudian gimana kalau kita lagi ada konflik dengan teman-teman teman sepelayanan jadi kita sekarang topiknya lebih bahas mengenai pelayanan konflik dalam pelayanan gitu ya kita persempit lingkupnya jadi kerendah hatian juga dalam pelayanan itu seperti apa jadi teman-teman kalau misalnya kita tahu ada teman kita yang salah kita harus menegur mereka tapi menegurnya pun menegur dengan kasih maksudnya gini menegur dengan kasih itu menegur dengan lembut dengan lemah lembut tidak dengan emosi dan kita punya maksud baik yaitu untuk tujuan bersama dan tentunya dengan waktu yang tepat nah ini juga penting teman-teman jadi kalau kita lagi namanya emosi bergejolak gitu ya anak muda nih wah pendapat saya nggak diterima saya langsung marah-marah nah itu tidak baik jadi harus cari waktu yang tepat supaya ya cooling down ya cooling down setiap orang supaya punya menurunkan emosinya dulu supaya bisa menegur supaya kita bisa ngomongin bareng kita bisa diskusikan bersama kita mau ini seperti apa gitu ya jadi perlu waktu yang tepat perlu kondisi yang tepat dan kita juga dengan hati yang lembut kita menegur orang juga harus dengan kasih bukan dengan marah-marah beda ya menegur dengan kasih dengan menegur dengan marah-marah kalau marah-marah itu dengan emosi oh kamu salah nih misalnya kamu salah nih gitu kan kamu harus gini-gini nggak begitu jadi menegur itu seperti caranya coba kita lihat Timatius 18 ayat 15 nah ini cara menegur yang secara Alkitab tapi bisa dipakai juga untuk kehidupan sehari-hari teman-teman yang ayatnya sebenarnya sudah sering kita dengar coba kita buka Matius 18 ayat 15 kita baca sama-sama yuk Matius 18 ayat 15 sudah dapat ayo oke bisa buka mikrofonnya kita baca sama-sama Matius 18 ayat 15 apabila saudaramu saudaramu terbuat dosa tetap dia di bawah mata jika ia mendengarkan nasib hati engkau telah mendapatkan kembali oke ini maksudnya apa di menegur di bawah empat mata empat mata artinya ya hanya dua orang itu saja jadi antara kita dengan orang yang berkonflik jadi empat mata dua orang saja jadi kalau kita menegur jangan di tempat umum jangan di tempat rame-rame atau di komunitas gini lagi ngumpul terus kita menegur itu tidak baik tidak elegan itu bisa menyakiti orang atau orang itu jadi malu atau orang itu jadi merasa tersolimi gitu ya jadi akan merasa tertekan jadi kita kalau menegur itu harus berdua saja jadi cari waktu yang tepat kita ngomong bareng kita ajak ketemu eh saya mau ngomong sedikit sebentar dengan kamu gitu jadi ngomongin berdua dulu sebisa mungkin tapi kalau orang itu ternyata tidak tidak mau menerima nah kita bisa mengajak satu orang lain lagi atau mungkin senior atau orang yang kita percaya itu untuk ikut serta gitu tapi kalau menegur itu tegurlah pertama kali dengan empat mata gitu ya tapi kalau menegur empat mata tapi kalau kita memuji itu di depan umat orang banyak kalau bisa jadi jangan kembali kalau kita mau menegur kita tegur berdua saja tapi kalau kita mau muji jangan muji berdua tapi pujilah di depan komunitas di depan rame-rame gitu ya misalnya nih kita lagi rame-rame gini nih misalnya sekalian ya wah Patricia hebat nih Patricia rajin pelayanan gitu ya selalu mengajak orang untuk ikut atau Mia selalu Japri satu-satu orang-orang di daftaris supaya ikuti Magode nah itu bentuk pujian itu bisa kita berikan saat gini lagi rame-rame seperti ini gitu jadi kalau kita lagi memuji seperti itu responnya Patricia gimana seneng gak dipuji begitu di depan orang seneng kan Mia juga seneng kan aku malu aku juga aku tuh gak bisa digini aku tuh gak bisa dipunci aku tuh malu banget ya kan iya bener iya aku jadi merah wala jadi prinsipnya orang itu suka dipuji dipuji seneng dipuji gitu ya dari kecil itu orang suka dipuji jadi anak saya masih kecil aja itu kalau dikasih pujian itu seneng gitu apalagi kita udah dewasa juga pasti seneng dipuji setiap orang tuh seneng dipuji gitu ya kalau dipuji di depan orang itu akan lebih happy lebih enak tapi kalau negur jangan di depan orang jadi jangan kebalik ya kalau lagi rame-rame gini jangan suka marah-marah atau ngasih kritik ya itu kurang tepat gitu ya tapi kalau lagi rame-rame gini kasihlah pujian terus sebagai orang yang mendapatkan kritikan misalnya saya mendapatkan kritikan maka saya harus mau menerima menerima dengan rendah hati dan punya niat untuk memperbaiki diri gitu karena kita tahu orang yang menegur itu pasti punya niat baik juga gitu ya untuk kepentingan bersama dan kita harus ingat dalam satu komunitas itu pasti punya visi dan misi dan visi-misi di Imago De apa ya visi-misinya apa Pat visi-misi di Imago De komunitas kan katanya harus punya sejalan nih ya kan supaya tidak salah arah tahu nggak Pat visi-misi Imago De Pat iya seperti namanya kan Imago De kan jadi bagaimana kita tuh bisa berkumpul bersekutu sehingga kita tuh bisa saling support gitu menjadi the image of God ini ngasal sih tapi aku nggak tahu jujur jujur nggak tahu ya kebetulan secara kebetulan saya juga Imago De ini kan ada di bawah Elizabeth Ministry teman-teman ya Elizabeth Ministry adalah komunitas kategorial di bawah PPKKJ jadi kita punya visi dan misi yang baru saja dirumuskan secara lebih lengkap lagi gitu jadi sekalian supaya teman-teman juga tahu sekali saya share screen sekalian sosialisasi ceritanya supaya teman-teman juga tahu sebenarnya visi dan misi kita bagaimana ini adalah visi-misi Elizabeth Ministry intinya adalah kalau ini panjang banget ya kalau kita baca kita baca menjadi kelompok kategorial pembaruan karismatik katolik yang dituntun roh kudus dalam persaudaran sejati dengan karya evangelisasi di tengah masyarakat luas misinya adalah memuridkan sesama bagi Kristus dalam panggilan masing-masing dua penghantar setiap pribadi untuk lebih menghayati dan menerapkan nilai-nilai injil ajaran dan tradisi gereja katolik tiga berperan serta dalam perutusan gereja dalam hal penginjilan dan kerasulan awam yang didasari oleh nilai-nilai Kristiani empat menjalankan kategorisasi pembekalan dan pendampingan yang berkesinambungan bagi setiap anggota panjang ya teman-teman kalau kita juga mungkin ngafalin susah intinya adalah penginjilan intinya kalau disatukan visi dan misi ini bentuknya adalah penginjilan penginjilan itu bisa diwujudkan dalam berbagai cara ya salah satunya imagode lakukan kalau kita lewat renungan harian kalau teman-teman tawar renungan harian itu adalah bentuk penginjilan imagode ke daerah-daerah atau ya bentuk ini persekutan secara online itu itu juga salah satu bentuk penginjilan dan kita yang hadir disini ada 33 orang itu tidak semuanya dari dalam kota tidak semua dari Jakarta saya juga pengen tahu ada nggak sih yang dari luar pulau Jawa atau di luar kota coba ngaku ayo pengen tahu dong saya yang paling jauh tuh dari kota mana yang hadir disini Iman Kak Iman dari Nias bener nggak Kak Iman? Kak Iman sama Floreng satu komunitas Floreng sama Iman oke dari Nias dari Nias bener ya anggukan kepala jika benar dari Nias ya ini salah satu bentuk penginjil ini seperti ini bisa dengan online sampai ke luar kota ada lagi setahu saya ada lagi selain dari Nias ada lagi Kak Natalia Emilia setahu aku dia juga di luar pulau deh coba Kak Natalia dimana Kak? di Floreng wah sekarang di Floreng sudah lebih jauh lagi ya dari Ende ya kaknya betul ya Ende saya juga baru tahu karena karena beberapa minggu yang lalu kita iseng-iseng gitu kan di Magode bikin quiz ternyata Kak Natalia yang betul dapat kiriman buku Renungan Harian dan saya minta alamat ya ternyata saya juga kaget jauh sekali gitu ya dan lumayan gitu ternyata ada juga orang-orang rajin gitu orang-orang yang ingin haus dengan firman Tuhan dan tetap hadir di Magode ya kita bersyukurnya kita masih online bisa dari manapun bisa hadir teman-teman nah bersyukurnya juga bulan depan bukan bulan depan minggu depan kita juga sudah mulai mengandakan persekutuan doa hybrid ya betul ya nanti detailnya di belakangan ya nanti akan dijelaskan jadi yang luar kota juga tetap bisa hadir yang dalam kota kita bisa lebih ketemuan lagi lebih dekat lagi gitu ya oke sebelum waktu habis kita kembali ke laptop kembali ke laptop jadi bagaimana tadi mengenai rendah hati kita harus bisa menegur dengan kasih kita mau menerima masukan dengan rendah hati kemudian juga jangan mudah tersinggung teman-teman kalau ada orang yang memberi kita masukan kritik jangan mudah tersinggung tapi kita harus punya sikap keterbukaan karena teguran itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita untuk kebaikan bersama contoh nih teguran yang baik di dalam Alkitab adalah di 2 Samuel 12 ayat 1-14 gak usah kita bacain karena terlalu panjang 2 Samuel 12 ayat 1-14 itu ceritanya adalah mengenai Nabi Natan Natan ya bukan Nabi Natan ya bukan Natan ya ada yang senyum Nabi Natan ya Nabi Natan Nabi Natan Nabi Natan yang menegur Daud karena Daud sudah melakukan dosa nah responnya Daud yang luar biasa Daud itu menerima teguran tersebut tanpa membela diri jadi dia langsung bertobak gitu ya jadi si Daud itu tahu dia menyadari kesalahan dia ketika ditegur dia tidak membela diri atau tidak membantah tidak mencari kambing hitam atau mencari menyalahkan kondisi gitu tapi dia memang mengakui oh ya saya berdosa saya bertobat saya mau memperbaiki diri gitu jadi itu adalah respon yang tepat yang harus kita pelajari dari seorang Daud jadi walaupun Daud sudah berdosa itu dia mau mengakui kesalahannya dia mau bertobat dan akhirnya ya Tuhan masih tetap memberkati Daud gitu ya dan kemudian teman-teman kalau misalnya kita punya konflik internal dalam komunitas misalnya jangan sampai disebarluaskan ke orang lain di luar komunitas maka tadi kalau kita sudah selesaikan baik-baik dengan dua mata empat mata dua mata ya empat mata dua orang itu diharapkan sudah selesai konfliknya ataupun kalau enggak kita butuh butuh bantuan oke tapi setelah itu ya sudah selesai dalam komunitas tersebut gitu ya supaya tidak sampai dibicarakan di luar komunitas jangan sampai di luar PD lain kok malah tahu konflik yang emagode kayak gitu jangan sampai itu justru memberikan hal yang tidak baik oke kemudian yang terakhir adalah selalu bawa dalam doa itu penting karena kita ada komunitas doa maka kita bawa dalam doa jadi saya saya akan serikan juga saya pernah dapat konflik yang cukup cukup berat gitu ya cukup banyak terutama pelayanan di Arisabet Ministri itu beberapa waktu yang lalu itu cukup menyita energi dan pikiran gitu ya banyak fitnahan yang masuk ke dalam kepada saya gitu kan yang tadinya saya bekerja baik-baik aja maksudnya ya saya menjalankan sesuai tugas saya jadi saya itu di Arisabet Ministri di sekretaris ya biasalah bikin otoran segala macam tapi pada saat konflik itu ya saya merasa saya dituduh macam-macam gitu saya dipersalahkan kamu harusnya begini harusnya begini ya oleh salah satu orang gitu ya jadi disitu ya saya sebenarnya protes gitu pengen berontak saya pengen pengen melawan tapi ya kita harus ingat saya juga ingat bahwa ya itu adalah saya anggap itu sebagai kritik kritik yang membangun kritik buat saya oh oke berarti ada saya menyadari ada kesalahan saya ada mungkin ketidakkelitian saya dalam memikian otoran dan akhirnya saya perbaiki gitu jadi jangan apa ya gak usah membantah gitu loh gak usah membela diri dan akhirnya nanti konflik makin berkanjangan jadi kita juga harus belajar bagaimana meredam konflik meredam konflik kita berusaha untuk rendah hati bagaimana kita bisa menenteramkan atau mendamaikan atau ya cooling down lah ya situasinya supaya konflik itu bisa selesai kalau semakin kita panasin api lawan api di komporin terus gitu kan disiram minyak terus ya itu akan jadi besar tapi kita harus menjadi meredam kita harus menjadi pembawa damai gitu ya pembawa damai ketika kita menjadi konflik ketika ada konflik dalam komunitas kita jadi teman-teman saya cerita tadi sini bukan berarti menakut-menakuti wah kalau saya join di komunitas jangan-jangan konfliknya banyak gitu ya ya bukan begitu tapi artinya kita udah kasih tau bahwa dalam komunitas itu akan ada konflik dan itu wajar Paulus dan Barnabas aja itu di awal gereja perdana aja sudah ada konflik gitu kan apalagi sekarang jadi konflik itu adalah hal yang biasa justru dengan konflik itu kita akan belajar bagaimana mendewasakan diri kita kita akan tahu bagaimana kepribadian orang tersebut ternyata kepribadian orang itu berbeda-beda jadi kita belajar bagaimana kita bisa memahami si kepribadian si A seperti apa kepribadian si B seperti apa si C seperti apa si D seperti apa jadi itu juga menambah wawasan kita dan mendewasakan pribadi kita gitu teman-teman jadi tidak usah takut tidak usah ragu-ragu gimana kalau kita berkomunitas jadi mungkin teman-teman ada yang sudah tergabung dalam komunitas ataupun ada juga teman-teman baru itu justru saya mengajak teman-teman untuk ikut bergabung supaya kita sama-sama melayani dalam satu wadah oke jadi kita nanti akan masuk ke sharing sebelumnya saya resume lagi ya jadi bagaimana kerendah hatian itu kita belajar dari Paulus dan Barnabas yang pertama adalah rendah hati itu tidak mengungkit jasa yang sudah kita berikan tidak mengungkit masalah-masalah tidak mengungkit pemberian apa atau jasa apa yang sudah kita berikan yang kedua adalah tetap setia dalam pelayanan sekalipun ada konflik dalam pelayanan tersebut dalam komunitas tersebut jadi tetap setia dalam pelayanan dan tidak meninggalkan pelayanan yang ketiga itu menegur dengan kasih jadi kalau ada ada kita melihat ada yang kurang baik dalam komunitas itu ada yang kita pengen tegur tegurlah dengan baik tegurlah secara langsung kepada orang tersebut pendekur dengan kasih yang ketiga yang keempat adalah mau menerima masukan untuk dan memperbaiki diri yang kelima selesaikan secara internal konflik tersebut dan bawa dalam doa gitu ya teman-teman itu resumennya kemudian saya akan kasih pertanyaan sharingnya pertanyaan sharingnya adalah satu apa motivasi saya dalam melayani kalau teman-teman yang saat ini belum melayani berarti bisa tanyakan dalam diri teman-teman apa yang apa motivasi saya ketika saya nanti akan melayani jadi teman-teman setiap orang pengikut Kristus sudah dipanggil kita juga dipanggil untuk melayani jadi kita sudah mendapat berkat kita juga membagikan berkat itu kepada orang lain kita sudah dilayani kita pun harus mau melayani maka yang pertama adalah motivasi apa apa motivasi saya dalam melayani terus yang kedua teman-teman pasti sudah ada komunitas minimal masuk ke dalam lingkungan paroki atau lingkungan di rumah ceritakan konflik yang pernah kamu alami dalam pelayanan dan bagaimana cara keluarnya kemudian yang ketiga ini yang ketiga untuk teman-teman yang belum melayani di Imagode jika Imagode mengajak kamu untuk ikut melayani bidang pelayanan apa yang kamu minati jadi maksudnya adalah kalau teman-teman belum tahu ada bidang apa di Imagode palingnya gini kalau Imagode mengajak kamu untuk ikut layanan kamu bisanya apa gitu misalnya misalnya kalau dulu saya pertama kali masuk Imagode ya saya gak bisa apa-apa ya gak bisa nyanyi gak bisa pimpin pujian maju di depan juga gak bisa gitu kan saya dulu cuma bisa multimedia komputer ya sudah saya membantu untuk multimedia untuk ya zaman dulu kan masih offline ya jadi slide-slide pakai slide powerpoint kemudian pakai slide isi warship saya bantu disitu atau teman-teman misalnya mempersiapkan peralatan peralatan-peralatan misalnya gulung-gul kabel itu juga salah satu bentuk pelayanan atau menjadi asir asir itu yang menerima tamu ya itu juga bentuk pelayanan misalnya untuk teman-teman yang yang seperti saya tidak punya pelayanan tidak punya talenta khusus untuk untuk apa pewartaan atau untuk menyanyi gitu ya itu saya berbulan seperti itu jadi dengan berkembangnya waktu kemudian Tuhan menambah talenta dan juga diberikan kesempatan oleh Tuhan dan akhirnya saya bisa menulis juga di Renungan Harian kemudian jadi pewarta itu juga bertahap teman-teman tapi setidaknya dulu saya ingat pertama kali saya jual di Magori tahun 2008 atau 2009 itu ya saya hanya datang saja saya di ajak untuk pelayanan saat itu kok bisa nya apa saya gak bisa apa-apa gitu kan tapi saya tertarik dengan komputer oke saya bantu di slide kemudian pelayanan itu jadi berkembang nah jadi pertanyaan nomor tiga adalah untuk teman-teman yang belum join di Magode belum layani di Magode kira-kira teman-teman itu tertarik di bidang apa gitu ya sudah cukup jelas ya teman-temannya pertanyaan sharingnya nanti kita akan share ke dalam kelompok akan di breakout room terima kasih